Halo Sobat Sosio, kali ini kita akan menunjukkan pada kalian bagaimana keadaan pasar gede dan jalan di sekitar balai kota saat perayaan hari besar keagamaan. Tapi sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa menurut Kompas, kota Solo menduduki peringkat 4 sebagai kota dengan toleransi tinggi. Nah, sebelum kita tahu keadaan pasar gede dan balai kota ketika hari besar keagamaan, gini nih keadaan ketika hari biasa yang relatif terlihat sepi tanpa hiasan dan event keagamaan. Ketika hari raya Natal, Pemkot Surakarta menghias sekitar pasar gede dengan ornamen bertema Natal. Tidak lupa, di depan balai kota juga dihias senada dengan tema Natal. Lalu, diadakan pula event keagamaan seperti paduan suara gereja. Di sepanjang jalan depan Jenderal Sudirman, dihias pula dengan ornamen pohon Natal. Tidak lupa, ketika bulan puasa, daerah ini pun dihias dengan ornamen yang identik dengan Ramadan. Dan diadakan pula event keagamaan lainnya. Lalu, ketika hari raya nyepi, diadakan pula festival Ogo-Ogo di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, ketika hari raya waisak, di sekitar jalan Jenderal Sudirman, dihias dengan miniatur candi. Yuk ikut kita tanya-tanya masyarakat tentang program ini. Perkenalkan, saya Mustika. Bapak namanya siapa? Nama saya Priamba. Priamba? Iya. Oke. Bapak asli solo atau? Asli solo. Dan kerja di sini ya, Pak? Dan kerja di sini. Kan di balai kota itu sering ya, Pak? Ada acara-acara keagamaan. Kayak Idul Fitri, Imlek. Biasanya balai kota bakal dihias-hias gitu. Iya. Menurut tanggapan Bapak itu, yang tentang hias-hias jalan itu apa sih, Pak? Gimana tanggapan Bapak tentang itu? Kalau tanggapannya mengenai perayaan kayak hari keagamaan gitu, contohnya hari Natal, Purwitri, Imlek sampai yang Buda, ya bagus semuanya bisa merangkul rakyat dari seluruh agama dan memadang agama tertentu yang dirayain atau mampu berapa agama aja gitu. Semuanya bisa dirayain juga aja. Untuk pemasangan ornamen di balai kota karena ini programnya dari pemerintah juga ya, kita cuma mendukung aja. Mendukung. Enggak ada apa-apa sih. Menurut Bapak, apa deh harapan Bapak untuk kedepannya tentang program ini? Program ini kalau lanjut ya bagus aja, karena masyarakat juga menjadi antusias datang ke sini dan jadi magnet tersendiri dari kota Solo untuk misatawan aja asing maupun dalam negeri sendiri. Jadi ada ya Pak perubahannya dari yang berdaya? Ya ada lah. Maksudnya dari awalnya cuma kantor pemerintahan jadi pembuat public space seperti ini. Benar-benar. Menurut Bapak, dari program ini ada nggak sih kayak alasan atau dampak tertentu yang ngebuat orang-orang itu jadi lebih toleransi? ya pasti berdampak sangat positif ya, karena dari masyarakat kan mesti mikirnya programnya sangat bagus, tanggapannya pasti positif, karena juga ikut dirayakan dari pemerintah kota. Jadi tetap jaga toleransi, kadang-kadang kita satu kota juga punya berbeda-beda banyak agama, suhu dan ras seperti itu sih. Jadi mungkin lebih bisa menjaga dengan adanya program seperti itu. Ibu sendiri namanya siapa? Nama saya Surya Ningsi. Jadi gini Ibu, saya mau bertanya terkait tanggapan Ibu mengenai program pemerintah yang biasanya ngehias balai kota dan jalan sekitarnya kalau ada acara keagamaan. Menurut Ibu, program itu bagaimana Bu? Baik, programnya baik. Karena mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Solo, tapi selama ini, selama Ibu berada di Solo ini, pernah nggak Bu melihat suatu penyimpangan atau hal yang melanggar dari program-program ini Bu? Di Solo? Iya. Saya belum pernah melihat kalau di Solo ini. Dampak positif dari program menghias-menghias ini apa Bu? Banyak, banyak yang bersih, Bu. Kalau banyak yang bersih, Bu MKI bergerak. Iya. Mungkin positifnya banyak ya Bu. Kalau negatifnya, apakah Ibu ada merasakan atau melihat dampak negatif dari program ini? Khususnya di sekitar balai kota sini ya Bu? Saya kira enggak, enggak kalau negatif, enggak. Jadi sejauh ini enggak ada ya Bu yang bertentangan atau menyinggung atau konflik-konflik yang timbul dari... Hmm, sepengkentangan saya tidak. Karena terus terang, saya sendiri juga enggak pernah lihat. Kenalkan, saya Mustika, mahasiswa sosiologi UNS. Kalau kakak namanya siapa? Desi. Yesi, kak Yesi. Icus. Kak Icus? Firda. Kak Firda, oke. Jadi gini kak, kami tuh mau bertanyaan terkait, gimana sih tanggapan kakak-kakak ini terkait program pemerintah kota Surakarta yang biasanya bakal ngehias balai kota dan jalan sekitarnya kalau ada acara keagamaan gitu. Menurut kakak gimana? Bagus sih. Saya sih ya bagus sih. Terus juga hiasannya tuh unik-unik. Terus juga apa namanya, masih ini apa? Kota Surakarta itu masih terlihat apa ya? Icus. Kayak ada yang terlihat. Icus dan kota Surakarta. Kalau terkait toleransi, menurut kakak ada gak dampak toleransi yang terlihat gitu dengan adik program ini? Apalagi biasanya kan kalau ada acara Imlek, terus Natal, Idul Fitri kan akan biasa sesuai dengan tema keagamaan itu sendiri kan kak? Nah menurut kakak gimana? Untuk meningkatkan toleransi, apakah ada dampaknya? Ada banget ya mbak ya. Soalnya kan di sini kan yang tinggal bukan satu agama gitu kan. Ada agama Hindu, Buddha, segala macam Islam. Jadi kan kalau ada acara-acara kayak gitu, orang-orang Islam tuh kayak no problem gitu. Malah kayak happy gitu. Maksudnya tuh kayak... Makin belajar? Makin belajar. Maksudnya toleransinya tinggi sih. Tingkat orang Solo tuh tingkat toleransinya tinggi. Terus apa ya? Kayak... Saling menghargai. Saling menghargai gitu. Maksudnya bisa banget berdampingan, hidup berdampingan dengan agama lainnya. Keren sih. Itu gak dampak negatifnya kak gitu? Oh mungkin itu sih. Salah satunya kayak kompondisian sapa. Kayak sapa iya sih? Iya kebersihan. Ya sih mungkin perlu gitu. Segi keamanan untuk kakak gimana? Aman banget ya. Oh ya? Aman sih kakak? Ah kayak... Ketika kita di sini tuh kayak I don't care. Kayak ada orang yang menjahatin atau apa. Kayak... Kenalkan Bapak, saya Musika, mahasiswa UNS. Kalau Bapak namanya siapa? D-D-Val. Oke. Bapak pekerjaannya? Di bagian organisasi dan kepegawaian. Oh di Dinkes. Iya di Dinkes. Jadi gini Pak, kami mau bertanya terkait tanggapan Bapak mengenai program Pemkot Solo yang menghias balai kota dan sekitarnya kalau ada acara keagamaan. Nah menurut Bapak gimana tuh atas program itu? Kalau Bapak tuh sih sebenarnya kan jadinya akhirnya ada tema. Ya kegiatan ada hiasan, ada ornamen-ornamen. Jadi menunjukkan kalau kota Solo itu penuh dengan toleransi. Iya benar. Terkait toleransi menurut Bapak, dampak positif selain itu ada nggak Pak? Selain toleransi masyarakat yang meningkat kita? Sebenarnya itu toleransi ini lebih ke kedamaian, maksudnya kerupunan bermasyarakat seperti itu yang lebih berdampak. Dampaknya ke situ ya, yang satu itu. Yang kedua adalah itu kan jadi ada semacam ini ya, hiburan masyarakat ya. Oh iya benar juga sih Pak. Masyarakat rame langsung saja ya. Betul, yang satu rame kan ada orang UMKM yang jualan ya, akhirnya. Yang kedua, terus masyarakat datang gitu ya. Kalau negatifnya, Bapak pernah ngeliat nggak Pak? Kayak ada dampak negatif dari program ini? Yang paling kelihatan sekali sampah. Oh sampah, benar sih. Iya kan? Dari adanya selama program ini berjalan, Bapak pernah nggak Pak ngeliat ada konflik keagamaan atau konflik lah yang terdiri di atas program ini? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya? Alhamdulillah berarti positif. Iya, betul. Nah Sobat Sosio, ada banyak cara yang bisa kita terapkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Salah satunya nih, program Pemkot Surakarta di setiap perayaan hari besar keagamaan. Program ini dirasa dapat merangkul masyarakat kota Surakarta di tengah keberagaman agama yang mereka miliki. Selain itu, program ini juga dapat merangkul UMKM yang berjualan di sekitar sini. Semoga dengan adanya program ini, dapat menjadi pionir bagi kota lain untuk tetap menjaga toleransi yang ada. So, goodbye teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!